Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Edukasi Profita Institute, The Smart Way to Make a Profit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang IPO. Ini terkait masukan dari beberapa Sobat Profita yang minta analisa atau pendapat tentang IPO. Terkait dengan bentar lagi ada IPO GOTO. Atau GOTO, Tokopedia, apapun itulah. Nah, pada video kali ini saya akan sampaikan beberapa materi nanti kita akan bahas. Mari kita mulai. Video kali ini kita kasih judul IPO sama dengan beli kucing dalam karung. Nanti kita akan kasih contoh kasus IPO-nya WFU dan GTSI. Nah, Sobat Profita, sebelumnya tolong dipahami bahwa nanti saya akan membukenakan bahasa-bahasa sederhana supaya sudah dipahami oleh awam. Jadi kalau tidak sama dengan textbook, mohon maaf. Itu memang disengaja supaya mudah dipahami. Selanjutnya, tidak ada perintah atau larangan beli saham tertentu. Penyebutan kode saham hanya untuk contoh belajar. Nanti mungkin saya akan menyebut beberapa kode saham itu bukan larangan beli atau perintah beli ya. Dan yang ketiga adalah seperti biasa, bila ada yang tidak puas, saya ikhlas. Karena memang saya bukan alat pemuas. Mari kita mulai. Sekarang kita melihat fakta seputar IPO WFU. WFU ini berdiri sejak tahun 95. Oh iya, WFU itu perusahaan apa? Ini adalah Widodo Makmur Unggas. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 95. Sudah lama ini. Kemudian fundamentalnya pun bagus. Jadi ini dari perspektusnya banyak yang mengatakan bahwa WFU ini fundamentalnya bagus. Sudah bagus, perusahaannya kuat pula. Karena sudah berdiri sejak sebelum krisis 98. Kemudian waktu IPO, selepas IPO harganya langsung melejit. Kemudian turun sampai hari ini. Nah ini, tiga hari pertama dia luar biasa naiknya. Kemudian turun-turun sampai hari ini masih di bawah harga IPO. Salahnya di mana? Ini WFU. Kemudian kalau kita lihat dari GTSI, ini juga perusahaan lama. GTSI ini disebut memiliki fundamental yang bagus. Apalagi GTSI ini disebut ada kaitannya dengan pemerintahan order baru. Dan sudah beroperasi sejak tahun 30 tahun yang lalu. Nah ini beritanya sudah muncul. Waktu itu. Nah, tetapi sayangnya hari pertama IPO langsung ARB berhari-hari. Harganya langsung nyungsep, langsung terjun bebas sampai berhari-hari. Bahkan sampai hari ini, saham GTSI ini harganya jauh di bawah harga IPO. Nah ini. Kenapa ini bisa terjadi? Setelah IPO, warganya langsung terjun. Tuh, dua, tiga itu. Tidak dikasih kesempatan untuk jualan sama sekali. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Kita akan bahas tentang fakta seputar IPO. Jadi, kalau menurut saya pribadi, sebagus apapun perusahaannya, sebagus apapun fundamentalnya saat dia IPO, maka tetap saja perusahaan itu merupakan newbie di pasar modal. Dia pemain baru. Jadi kita nggak ada yang bisa kita analisa. Namanya pemain baru, kita nggak bisa analisa apanya ini. Sejarahnya nggak ada, riwayatnya nggak ada. Kemudian, tidak ada data apapun yang bisa menjamin bahwa IPO suatu perusahaan itu akan sukses. Nggak ada data yang bisa menjamin. Gitu kan? Nah, jadi sekali lagi saya bilang bahwa IPO itu membeli kucing dalam karun. Kita hanya bisa mendengar ngeongnya saja. Nggak bisa lihat fisiknya. Ngeongnya sama semua. Prospektusnya jelas bagus semua. Ya, mungkin ada pihak-pihak yang mampu dalam tanda kutip memoles. Ini bukan tuduhan. Tetapi mungkin saja itu bisa terjadi. Laporan kewawannya dipolesen demikian rupa sehingga cakep, sehingga ciamik, sehingga bagus. Tapi kita nggak tahu gimana riwayatnya. Gimana sejarahnya, kita nggak tahu. Oleh karena itu, bagaimana menyikapi IPO? Jadi kalau saya ditanya ini, maka saat kita mau ikut IPO, belajarin dulu analisa salam IPO. Kita harus menganalisa dulu salam IPO itu. Jadi tidak perlu ikut IPO sampai mendapat analisa yang tepat. Itulah kenapa saya kalau ditanya, mas ikut IPO nggak? Saya selalu bilang, saya tidak pernah tertarik dengan IPO. IPO apapun itu, saya nggak pernah tertarik. Kenapa? Karena kita harus punya analisa yang tepat saat ikut ikut, saat beli saham. Jangan ikut-ikutan, jangan mendapat berita, jangan karena prospektusnya bagus. Nah, untuk analisa salam IPO, itu kita hanya bisa menggunakan satu teknikal, maaf, satu teknik atau satu cara. Yang diprofita disebut dengan dominant owner analysis, analisa dominant owner. Kenapa? Karena saham IPO itu tidak bisa dianalisa menggunakan technical analysis. Kenapa? Datanya belum ada. Bagaimana mau ngecek teknikal analisa? Belum ada candle-nya. Belum ada chart-nya. Wah, kalau gitu pakai fundamental analisa. Dari mana kita bisa pakai fundamental analisa? Orang fundamentalnya baru berupa prospektus saja. Yang dalam tanda kutip, mungkin ada pihak-pihak yang bisa mengolahnya. Sehingga menjadi tampak berkilau, tampak cantik, tampak ganteng. Jadi, menurut saya, satu-satunya analisa salam IPO adalah menggunakan dominant owner analysis. Terserah teman-teman mau nyebut apa di luar sana. Mungkin disebut bandara mulugian, silakan. Sebut smart money analysis, ya silakan. Intinya kita menganalisa orang-orang yang punya persentase yang besar di perusahaan itu. Nah, sekarang kita pakai logika atau analogi sederhana saja. Sobat Profita, saat hendak IPO, bisa dikatakan perusahaan ini menyerahkan seluruh sahamnya yang hendak dijual kepada sekuritas. Sekali lagi, ini kita gunakan bahasa yang sederhana supaya dipahami. Jadi, misalkan saya perusahaan ini, saya mau IPO, maka semua saham yang akan saya jual di IPO akan saya serahkan seluruhnya kepada sekuritas. Jadi, atau other writer. Jadi, bisa dikatakan sekuritas itulah yang menjadi dominant owner dari perusahaan tersebut. Oleh sekuritas itu, nanti akan dibagi-bagi sahamnya, akan dijual. Silakan dibeli, ditawarkan kemana-mana. Supaya laku. Supaya bisa dimiliki oleh masyarakat sahamnya. Underwriter ini nanti wajib menjual sahamnya kepada publik. Wajib. Jadi, pada prosesnya, pasti akan ada proses distribusi atau proses penjualan saham dari sekuritas kepada masyarakat umum. Kenapa harus distribusi? Ya, supaya untung. Karena kalau nggak dijual, siapa yang beli? Di sekuritasnya, kan? Ya, nggak untung nanti kalau nggak dijual. Oleh karena itu, tolong dipahami. Ada dua waktu kapan si underwriter ini jualan saham. Saham IPO yang kita masuk di sini. Yang pertama adalah sebelum IPO. Yang kedua adalah setelah IPO. Nah, pahami dulu ini. Jadi, saham yang sudah diserahkan kepada saya tadi, akan saya serahkan kepada masyarakat. Kapan ngerahinnya? Bisa jadi sebelum IPO. Bisa jadi setelah IPO. Nah, ciri-cirinya gimana? Supaya kita tahu kalau saham itu sudah dijual sebelum IPO. Atau didistribusikan sebelum IPO. Jadi, ciri-ciri yang pertama adalah mudah saat mendapatkan pesanan. Yang kedua, over-subscribe-nya rendah. Ini biasanya muncul di berita. Nah, yang disebut dengan apa namanya tadi, gampang mendapatkan pesanan itu contoh seperti ini, teman-teman. Misalkan kita pesan 100 juta atau 200 juta, dapat 200 juta. Pesan 100 juta, dapat 50 juta. Nah, itu gampang. Bisa dipahami. Jadi, ciri-ciri underwriter sudah menjual saham sebelum IPO adalah mudah mendapatkan pesanan. Kita pesan 10 juta, dapat 10 juta. Kita pesan 50 juta, dapat 25 juta. Masih dapat angka gede di sini. Maka bisa dikatakan kalau itu terjadi, itu berarti sekuritas atau underwriter sudah jualan. berarti semua sahamnya sudah didistribusikan kepada publik yang mau dijual itu. Bahaya ini. Bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya, ciri-ciri setelah IPO baru distribusi adalah sulit mendapatkan pesanan. Dan oversubscribe tinggi. Ini ada di berita sekali lagi. Jadi, contoh. Kita pesan 200 juta, cuma dapat 5 juta. Ini contoh. Berarti sahamnya itu masih dipegang, dihold sama si underwriter. Berarti underwriter itu ada kepentingan, ada tujuan untuk menjualnya setelah IPO. Pesan 200 juta, dapat 10 juta. Nah, itu berarti sahamnya yang bagian besar pasti dipegang sama si underwriter. Nah, jadi ada tips untuk mengetahui waktu jualan DO. Apakah DO sudah jualan atau belum menjelang IPO. Jadi, kita akan tujuannya supaya kita tahu IPO ini sudah dijual atau belum sahamnya ini. Selain itu underwriter. Jadi, tipsnya yang pertama adalah baca berita. Oversubscribe-nya berapa? Meskipun saya garis bawah berita pun bisa dipanipulasi mungkin. Mungkin yang pesan teman-temannya semua. Jadi, seakan-akan observesubscribe-nya banyak. Jadi, ini adalah tips yang paling rendah, yang paling lemah tingkat akurasinya. Yang kedua, lakukan pemesanan sendiri. Nah, ini valid pasti. Coba deh pesan sendiri misalkan 100 juta. gitu kan. Kayak begitu sahab gutu. Gitu kan. Pesan 100 juta. Nanti dapatnya berapa? Kalau dapatnya 100 juta, wah, itu DO sudah jualan. Kalau DO jualan, ya alamat nyumsep. Sementara kalau DO masih megang, kita punya 100 juta, cuma dapat 1 juta, kemudian akan naik tinggi. Nah, yang ketiga, kalau tidak mau pesan sendiri, tanya ke teman yang ikut IPO. Misalkan punya teman mereka mau ikut IPO enggak? Ikut-ikut. Pesen berapa? 100 dapat berapa? 50. Wah, ini bakal nyumsep ini sahabnya. Karena daripada sudah jualan semua. Nah, kesimpulannya adalah analisa sahab IPO baru bisa dilakukan setelah IPO. Ini kesimpulannya. Oleh karena itu, sekali lagi, saya bilang IPO itu seperti beli kucing dalam karun. Karena kita enggak bisa menganalisa dengan tepat sampai sebelum IPO. Setelah IPO jebret, baru kita bisa melihat, oh, ternyata pesenannya sekian. Dapatnya sekian. Berarti dominan owner atau underwriter masih hold sahamnya. Sudah jualan sahamnya. Tahu dari situ. Nah, sekarang kita kasih contoh kasus nih. WMU dan GTSI. Ya kan? WMU. Ini menurut berita oversubscribe empat kali. Gitu kan? Sementara kolega saya, ini orang Klaten, karena WMU ini juga perusahaan dari Klaten, dia pesen 200 juta, hanya dapat 5 juta. Artinya si IPO, oh maaf, si underwriter masih megang di saham. Kalau underwriter masih megang saham, berarti dia mau jualan setelah IPO. Artinya harganya akan dikeret dulu. Karena nggak mungkin dia jualan setelah IPO, tapi harganya mah turun kan? Makanya dinaikkan dulu. Kesimpulannya, dari saham WMU ini, setelah IPO, harganya naik tinggi. Saat naik tinggi itu ada distribusi. Dan distribusi itu dilakukan oleh sekuritas yang menjadi underwiternya. ini loh, di WMU. Jadi, dua hari pertama IPO itu naik tinggi. Jauh di atas harga IPO. Ternyata saat naik tinggi, inilah underwiternya jualan di atas. Berarti kan untungnya lebih banyak ini si underwriter dibandingkan jualan di harga IPO. Ini loh maksud saya. Nah, ini contoh. Jadi pada saat tiga hari ini, wah ini sempat naik tinggi sampai atas. Kemudian dibanting juga waktu hari ketiga. Ini dia distribusi besar. Yang jualan ini adalah IFODYU. Yang mana ini merupakan underwiternya jualan. Underwriter saat selai IPO jualan gede banget. Nah, sampai hari ini pun masih jualan. Sampai beberapa bulan kemudian. Jadi kesimpulannya WMU itu masih turun jauh. gitu kan. Nah, sekarang GTSI. GTSI. Ini overscrapnya dua kali dari berita ada. Gitu kan. Nah, ini merupakan anak usaha PT Humpus Intermodal. Tahu sendirilah siapa di balik Humpus. Gitu kan. Kemudian, nah ini berarti kan. Ada lima kolega saya yang pesan saham GTSI, ada yang 100 juta, ada yang cuma 100 lot. semuanya dapat. Yang pesan 100 juta, dapat 100 juta. Ini orang Bekasi. Ada yang cuma 100 lot, dapat 100 lot. Semuanya dapat. Maka, dari cerita saya tadi, kita bisa menyimpulkan. Ya kan? IO sudah jualan ini sebelum IPO. Maka harganya akan turun. Benar kejadian. hari pertama turun, langsung ARB. Distribusi besar, top buyernya retail. Ini ada YP, CC, XC, ini retail semua. Nah, kesimpulannya, harga saham ini akan susah untuk naik. Nah, itulah teman-teman penjelasan saya tentang anak usaha saham IPO. Kenapa saya mengatakan saham ikut IPO itu sama dengan beli kucing dalam karung. Itulah penjelasan saya. Kalau kita simpulkan, yang pertama adalah satu, harga IPO atau IPO itu nggak pernah menarik. Karena kita nggak bisa analisa. Kita bisa menganalisa saham IPO sesaat setelah IPO. Andai harga naik saat IPO, maaf, pasca IPO, maka jumlah lotnya kecil. Kayak tadi, teman saya pesan 200 juta, cuma dapat 5 juta. naik tinggi. Tapi cuma 5 juta. Nggak 200 juta. Sementara kalau dapatnya banyak, pas 100, dapet 100, harganya cenderung turun pasca IPO. Jadi, kalau teman-teman ingin ikut IPO, tujuannya bukan untuk cari cuan. tapi tujukan ikut IPO untuk melihat apakah underwriter sudah melakukan distribusi atau belum. Bisa dipahami? Jadi, sekali lagi, kalau ikut IPO jangan ditujukan untuk cari cuan, tapi tujukan untuk melihat apakah si underwriter sudah distribusi atau belum. Demikian penjelasan dari saya tentang saham IPO. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Apabila ada request tentang materi yang akan kita bahas, silakan sampaikan di kolom komentar juga. Nanti akan kita buatkan video penjelasannya. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.